Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Kami sekeluarga sehat. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Imam Mukti ini dulu dari latar belakang yang anti-Kris. Dia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagaimana kisahnya beliau bisa. Ya, memang begitulah. Kalau orang belum mengenal Tuhan, pasti akan mengejek Tuhan Yesus. Pasti akan merendahkan. Tapi kalau sudah mengenal Tuhan Yesus, hasilnya 180 derajat berubah total. Dari yang anti sekarang mengasihi. Bahkan sekarang menjadi hamba Tuhan. Oke Pak, terima kasih Bapak sudah hadir dan teman-teman sudah siap untuk mendengarkan kesaksian. Dimulai dari latar belakang dulu Pak ya. Bagaimana Bapak, kegiatan Bapak di dalam agama yang lama. Dan bagaimana Bapak menerima doktrin-doktrinnya. Silakan Pak Imam Mukti. Ya, baik. Terima kasih. Shalom, selamat malam buat para pendengar yang melihat. Melihat pemirsa yang menyaksikan siaran kesaksian saya. Puji Tuhan. Saya senang sekali bisa berterima kasih kepada Bapak Yusuf Manubulu. Diberi kesempatan untuk bersaksi dan menceritakan tentang pengalaman hidup. Yang ajaib, yang luar biasa, yang saya alami di dalam Tuhan. Memang latar seperti yang dibilang Bapak Yusuf tadi, latar belakang saya adalah muslim. Nah, dari kecil saya lahir dari keluarga muslim. Bahkan satu kampung, satu desa, kami itu gak ada. Tidak ada satupun orang Kristen. Tidak ada satupun orang Kristen. Bahkan teman pun tidak ada. Kebetulan hanya waktu di SMP, saya baru jumpa satu teman di sekolah kami. Satu teman yang agamanya Kristen. Dari satu sekolahan itu hanya satu orang. Saya dibesarkan di lingkungan agama Islam. Tapi ya mereka bercampur dengan, masih bercampur-campur dengan Hindu, begitu. Karena ada tradisi itu malah lebih mendekat, melekat dengan Hindu. Walaupun mereka melaksanakan agama. Dan saya juga pernah ngaji, ya puasa, sebagaimana menjalankan. Nah, semua aturan-aturan di dalam Islam. Nah, dulu di kecamatan kami itu ada gedung-gedung kesenian. Nah, waktu masih kecil ya, sering nonton, kalau ada tontonan. Nah, di sampingnya itu ada orang nyanyi-nyanyi. Saya pikir, saya tanya sama teman, ini orang ngapain? Mereka pakai gitar, nyanyi-nyanyi. Ternyata itu gereja, gitu. Ternyata itu gereja. Oh, saya bilang Kristen-Kristen apaan? Sembayang nyanyi-nyanyi. Karena saya waktu itu masih kecil ya. Terus SMP. Nah, tanpa saya, inilah yang saya rasakan bahwa Tuhan melawat, memanggil saya secara pribadi itu dengan cara yang ajaib. Ya, tanpa saya dapat kesaksian, ajakan dari seseorang, gitu. Tapi Tuhan buat saya menemukan Alkitab. Sebuah Alkitab yang dibawa oleh kakak saya dan kakak saya sendiri tidak tahu kalau dia bawa Alkitab di dalam tasnya. Ternyata ketika saya tanya ke kakak saya, kakak sepupu saya, dia pulang kerja, gitu. Karena kerja di kota Surabaya. Dia bingung, gitu. Loh, dari mana Alkitab itu? Saya bilang, ini ada di tasmu, gitu. Noh, kok bisa? Dia mikir-mikir. Akhirnya dia ingat. Ternyata sebelum pulang, dia diajak makan temannya. Diajak makan di sebuah warung di Surabaya sebelum mereka pisah naik kendaraan. Nah, tanpa sepengetahuan kakak ini, rupanya diselipkanlah Alkitab. Mungkin temannya itu punya jiwa penginjilan, kali ya. Jadi merindukan supaya teman kakak saya, Mbak Nih, ini bisa mengenal Tuhan. Maka disisipkanlah Alkitab di tasnya. Dan saya yang pertama kali menemukan itu. Biasa pada anak-anak ketika kakak datang, minta oleh-oleh, gitu. Nah, begitu saya buka sebuah Alkitab. Dan saya sangat heran. Saya buka, tiba-tiba dalam hati saya, saya ingin tahu. Oh, ini Alkitabnya orang Kristen. Kitab Injil. Perjanjian baru. Jadi langsung saya minta sama kakak. Kak, boleh aku minta. Tolonglah kak, bilang sama. Aku ingin membelajari. Aku ingin melihat. Seperti apa sih ini. Ya, hari itu, ya saya memang ngaji, sholat, bahkan memanggil kalau ngaji itu, saya nguprak-nguprak anak-anak di kampung itu. Saya menggerakkan supaya ngaji, sampai pernah dilempar sama orang tuanya, gara-gara neriain anaknya. Ayo ngaji, ngaji, ngaji. Orang tuanya marah karena anaknya harus belajar, katanya. Saya dilempar pakai batu, saya lari. Saya menggerakkan anak-anak supaya ngaji, gitu. Tapi, ketika saya menghadapi masalah, walaupun saya sholat, saya puasa, apalagi kalau lebaran, ya. Oh, meriahnya itu di mecit. Itu sampai pagi. Ada arusan sampai malam. Jadi, ketika saya menghadapi masalah dengan kakak saya yang laki-laki, sempat terbersih di pikiran saya untuk saya bunuh diri. Ketika saya melihat sumur di pinggir desa, gitu, hampir saya mau bunuh diri. Nyemplung ke dalam sumur itu. Itu ketika saya ada masalah, gitu. Ya, hari itu, karena tidak punya pengharapan, walaupun punya agama, melaksanakan sholat, gitu. Tapi, ketika menghadapi masalah, kita nggak tahu jalan-jalannya yang terbaik, yang bagaimana, gitu. Itu. Ya, mungkin Tuhan tidak izinkan, maka, ya, sepertinya pengen bunuh diri, tapi rada merinding, takut mati. Nah, satu saat ketika saya menemukan Alkitab ini, saya mulai baca. Ketika saya membaca, dengan sembunyi-sembunyi dari orang tua, saya sembunyikan Alkitab itu, diam-diam, saya sembunyi, saya membaca. Saya membaca. Bahkan sekolah pun saya selipkan di saku. Kalau istirahat, saya lari ke tempat sepi. Nah, di situ saya baca. Semakin saya membaca, saya menemukan pribadi yang sangat luar biasa. Dari Injil Matius, sudah baca baru 10 pasal saja. Saya menemukan satu pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah saya jumpai di dunia ini. Yang namanya Yesus Kristus. Ternyata dia kehadirannya itu menolong, menyembuhkan, menyembuhkan orang yang sakit, kemana saja dia pergi, saya menolong, dia mengajarkan yang baik. Sehingga itu saya tertarik. Maka saya terbaca terus-baca terus, sampai akhirnya saya ketahuan oleh guru saya yang agamanya Kristen. Agamanya Kristen. Nah, saya ketahuan, saya dipanggil, saya pikir saya mau dimarahi, ya sempat gemetar juga, ibu-ibu. Ternyata saya ditawari untuk dikenalkan sama pendeta. Nah, sejak saya kenal dengan pendeta, Puji Tuhan, tiap malam saya datang ke gereja. Jarak rumah kami dengan pendeta itu ada satu kilo. Saya datang ke gereja, saya sharing sama Bapak Pendeta, apa yang saya tahu, saya tanya, saya tanya. Nah, semakin saya banyak mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan Yesus pribadi, Tuhan Yesus yang ajaib itu, itu semakin membuat saya hati saya berkoper-koper. Walaupun tidak ada ibadah, setiap hari saya datang. Setiap hari saya datang, saya jumpai Bapak Pendeta terus. Malah kadang-kadang kalau hujan, saya nggak pulang, nginep pagi-pagi jam lima itu, saya baru pulang. Gitu. Ya, doa, doa pagi, baru saya pulang. Lama-lama ketahuan, ketahuan saya disidang sama orang tua, sempat disidang sama orang tua, dan ibu saya khususnya marah, karena rencana ibu saya yang mau mendirikan musola sendiri di depan rumah kami. Itu rencana dan cita-cita ibu saya, kerinduan ibu saya itu. Sudah diceritakan di situ. Tidak ada satu pun, bahkan dari nenek moyang pun, yang agamanya Kristen. Kenapa kamu bukan Kristen? Wah, saya dimarah-marahi sampai mungkin habis katak-katak. Tapi puji Tuhan, hari itu, Bapak saya berpikir lebih bijaksana. Akhirnya saya diberi tantangan. Ya, diberi tantangan, karena Bapak saya itu cenderung kekejawen. Ya, tentang Ratu Adil pun, Bapak saya paham itu. Tapi ketika sudah di dalam Tuhan, baru saya menjelaskan tentang siapa Ratu Adil sebenarnya. Yaitu Tuhan Yesus. Baru Bapak saya mengerti, setelah Bapak sudah di dalam Tuhan. Itu pun 6 tahun kemudian. Nah, hingga saya diberi ke Bapak saya. Akhirnya, Ibu saya, ya yang ngambil keputusan begitu Bapak saya, Ibu saya nurut. Akhirnya, ya sudah, kalau memang itu mahumu. Terserah. Nah, lalu Ibu, kayak dengan rasa nada kesal, dengan jengkel, meninggalkan kami. Saya dan Bapak saya, akhirnya masih bicara-bicara gitu. Nah, sejak itu, saya makin sering tiap hari ke gereja, ke gereja, sampai ibadah. Nggak ibadah pun saya datang. Dan saya berani menyatakan diri menghadap kepala sekolah waktu SMP. Bahwa saya menyatakan diri, saya pindah ke Kristen. Saya sempat di maki-maki, sempat dimarah-marahi, tapi nggak saya gubris. Tidak saya dengar lagi kata-kata kepala sekolah itu. Saya tetap bertekad, saya harus masuk Kristen. Dan mau ujian kenaikan kelas, saya minta pelajaran, padahal baru dua bulan ini. Saya minta pelajaran ujian agama Kristen. Nggak mau lagi agama Islam. Saya nggak mau lagi. Saya maunya agama Kristen. Nah, akhirnya diizinkan. Ya, diizinkan. Saya mengikuti pelajaran agama Kristen itu yang satu minggu sekali. Itu baru satu bulan baru empat kali. Puji Tuhan, saya berdoa dulu, saya dikasih dorongan sama Bapak Pendeta, malah menyarankan kalau bisa, kamu pelajaran agama Islam dulu. Tapi entah karena tekad saya sudah bulat, saya sudah yakin dengan Tuhan, saya nggak mau. Saya tetap minta pelajaran tesnya, ujiannya agama Kristen. Saya hanya baca Alkitab saja sama berdoa. Nah, puji Tuhan, saya nggak peduli dengan kawan kanan-kiri, saya berdoa sendiri. Kemudian baru saya mengisi ujian. Nah, justru dari SD kelas 1, wah, apalagi guru agama yang mengajarkan agama kepada kami waktu di Islam, itu saya dendam waktu itu. Karena dia orangnya kejam sekali, kejam sekali. salah sedikit harus dipukul. Selalu mukul dan jewer. Bukan jewer, itu rambut di atas telinga ini ditariknya ke atas, dibalik gitu. Itu kan sakit sekali. Jadi, makanya saya nggak penilai bagus karena dendam. Dari SD sampai SMP. SMP lain, guru, nah, tapi hampir sama karakternya gitu. Orang nggak suka begitu saya pindah Kristen, saya langsung minta agama Kristen. Puji Tuhan, nilai saya delapan. Ujian agama Kristen itu saya naik, nilai saya justru delapan. Biasanya, paling enam, enam, enam dari dulu. Nah, setelah saya semakin bertegun, rajin, nah, ada seorang mahasiswa, praktek waktu itu, menjelang, dia mau diwisuda, itu kotbah di tempat gereja kami. Nah, waktu dia kotbah, dia menjelaskan tentang ibadah perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ketika dia jelaskan tentang darah Yesus yang ditumpahkan, tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan itu, untuk keselamatan hidup kita, untuk penyucikan kita dari segala dosa kita, masih di tengah-tengah kotbah itu, saya sudah meneteskan air mata. saya menahan sekuat-kuatnya untuk tidak meledak nangisnya. Saya sudah menangis, tapi saya tahan, untung saya duduk di belakang. Tadi ketika ditantang oleh hamba Tuhan ini masuk ke depan untuk didoakan, untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya orang yang pertama, lari ke depan, langsung saya berlutut, saya jujur di depan, lalu saya mengadahkan tangan saya. karena ketika saya mendengarkan firman Tuhan itu, saya merasa seperti jiwa saya dibukakan sesuatu yang sangat-sangat besar, yang selama ini tidak dipahami, tidak saya mengerti. Saya menemukan satu kebenaran yang luar biasa, ternyata Tuhan Yesus merelakan dirinya digantung di kayu salib, dihancurkan darahnya dicurahkan, tubuhnya dipecah-pecahkan, itu adalah untuk keselamatan semua manusia. Saya berpikir seperti itu, sehingga saya akhirnya menunjuk kepada diri saya, alangkah bodohnya. Selama ini kau tidak mengerti bahwa Yesus itu, yang di Al-Quran ditulis dianggap sebagai Nabi Isa, yang pernah diceramahkan juga oleh Ustadz, Nabi Isa, yang mengajarkan Injil, ternyata dialah yang menyelesaikan semua dosa-dosa manusia. termasuk saya, dosa saya ditebus, dibayar oleh Tuhan Yesus. Itu dijelaskan ketika dia menjelaskan arti dari anggur dan arti perjamuan itu. Dalam firmannya, Tuhan berkata, barang siapa minum darahku dan darahku adalah benar-benar minuman, dagingku adalah benar-benar makanan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mendapat bagian dalam hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, saudara, jadi saya merasa bahwa inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh semua manusia. Dalam benak saya berkecamuk pikiran-pikiran berarti semua orang, apapun agamanya, apapun siapapun dia, dia membutuhkan Yesus, membutuhkan Yesus, karena hanya dialah satu-satunya yang membayar lunas semua dosa kita. Surat hutang itu sudah dipakukan di kayu salib. Itulah yang membayar lunas, yang menebus, sehingga dia disebut sebagai penebus dosa. maka saat itu saya benar-benar mengambil keputusan total untuk terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, itu empat bulan setelah saya mengenal Pak Pendeta. Baru saya mengambil keputusan itu dan saya langsung minta di baptis. Saya di baptis, saya dibawa ke Surabaya, ya agaknya Bapak Pendeta memanjakan saya, anak muda pertama, anak remaja yang dibaptiskan, itu dibawa ke Surabaya, di baptis, di gereja Surabaya. sementara saya enggak pernah ke Surabaya waktu itu. Nah, jadi sejak itu, sampai sekolah, sampai saya sempat merantau, kerja di Kalimantan, hati saya selalu, dimanapun saya berada, saya ke Kalimantan, kakak saya di Kalimantan itu menikah dengan orang Bapak, tapi menikah secara Islam, karena kakak saya Islam. Abang saya itu Marga Manurung, dia orang tua angkatnya, orang bungkis, jadi dinikahkan secara Islam. Wah, saya berpikir, ini enggak bisa dibiarkan. Saya datangi kakak saya, saya injilin kakak saya, saya ajak kakak saya ke gereja, ya, apa yang saya alami dalam gejolak jiwa saya, yang sampai saya mengambil keputusan, dan saya merasakan suka cita, dan bahagia yang luar biasa, ya, sejak saya di Baptis itu, saya terima Yesus, saya bertekad, semua orang harus mengenal Tuhan, sehingga saya bertekad membawa keluarga saya, adik saya, saya ajak ke gereja, ya, puji Tuhan sekarang jadi majelis, majelis dari gereja di kampungnya. Nah, kakak saya, kemudian saya ke Kalimantan, kakak saya yang pertama ini, nah, itu akhirnya mau ke gereja, puji Tuhan, karena saya doa dulu, Tuhan, aku mau bicara sama kakakku ini, Tuhan, selamatkan aku, selamatkan juga kakakku. hari itu, kedua orang tua saya masih belum terima Yesus. Sehingga selama saya berada di Kalimantan, ketika saya ditawari oleh, karena saya selalu rajin pelayanan, bantu pendeta untuk buka pos PI, pelayanan di gereja cabang, saya main musik, saya belajar-belajar gitar itu, secara utudidat, belajar, nah, saya main melayani, jadi saya pelayanan, kerja di mana saja, yang pertama saya cari, gereja. saya pindah ke Samarinda, yang pertama saya cari, pagi-pagi maraton, cari gereja. Di mana ada gereja, saya harus melayani Tuhan di situ. Bisa ngajar sekolah minggu, main musik gitu. Dua orang pendeta, yang saya ikuti, itu menyarankan saya jadi hamba Tuhan. Saya nggak tahu, pikiran, di hati mereka gimana, ya mereka melihat ketekunan, dan semangat saya di dalam melayani Tuhan. Kecintaan kepada Tuhan gitu. Tapi saya berpikir, saya hanya jawab, saya berdoa dulu. Sampai, saya dapat pekerjaan yang puji Tuhan, naik, daun, ya naik terus, prestasi pekerjaan saya di PT Sisma Angkasa, di Kota Samarinda. Nah, rencana buat saya, itu besar untuk saya, karena saya dianggap karyawan satu-satunya orang Jawa, tapi yang diandalkan gitu. Jadi ada proyek besar. Nah, sebelum jalan ini, saya minta cuti, ketika saya pulang, saya membawa misi, karena saya menjawab sama Bapak Pendeta, kenapa saya nggak mau jadi hamba Tuhan, nggak mau sekolah Alkitab. Karena saya berpikir, Bapak Ibu saya, kalau saya jadi pendeta, yang menyelamatkan mereka siapa gitu. Sehingga akhirnya, saya dalam cuti itu, saya gumbulkan dalam doa Tuhan, selama saya pulang cuti satu bulan, aku akan bersaksi, aku akan bersaksi, aku akan cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya kerja waktu itu, tapi sudah bisa menolong seseorang yang sedang kesurupan. Ya, orang Kristen, dia kesurupan. Semua pada kabur lari, saya pun lari, tapi saya lari datengi dia, bukan lari kabur. Saya datengi dia, saya pegang dia, saya, wah dia bilang setannya ada di situ-situ, dia mau mencekik saya, wah saya kejar. Ya, puji Tuhan, saya berani, karena saya percaya ada Tuhan Yesus dalam diri saya, saya yakin. Nah, saya belum jadi hamba Tuhan, saya masih kerja, saya, tapi saya bantu seseorang yang sedang kesurupan, ya menghadapi setan. Nah, puji Tuhan, akhirnya dia sembuh, dia sadar, sembuh, bisa pulih lagi. Ya, saya sarankan dia supaya ke gereja, karena dia dua tahun gak pernah ke gereja. Padahal satu di perusahaan, lain perusahaan sih, cuman di lokasi yang sama, cuman dia gak pernah ke gereja selama bekerja di situ dua tahun. Nah, puji Tuhan, saya diizinkan sama bos saya untuk ibadah, kalau hari Minggu. Nah, gitu. Jadi, ketika saya cuti, selama satu bulan, sekalian Natal gitu, wah saya tiap hari, saya bersaksi, saya cerita sama, ternyata ketika setelah Natal, ibadah pertama Januari, pendeta saya nyodorin formulir, gitu. Langsung formulirnya, ini pendeta ketiga yang nawarin saya untuk jadi hamba Tuhan. Ya, saya bilang, Pak, ini tiket pesawat saya, besok tanggal sekian, saya harus kembali. Tapi, saya berdoa, saya berdoa. Gak apa-apa, Pak, biar saya bawa. Sampai di rumah, saya masuk kamar, saya angkat formulir, saya berlutut di hadapan Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa maksudmu? Sekarang pekerjaanku lagi mapan, tetapi, ini pendeta ketiga yang nyuruh saya untuk jadi hamba Tuhan. Dan ini formulirnya, Tuhan. Kalau memang kehendakmu untuk aku harus melayani, aku siap tinggalkan semuanya. Aku tahu, artinya suka duganya menjadi hamba Tuhan. Tapi, aku siap, Tuhan. Untuk kemuliaan, untuk keagunganmu, untuk jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa buat Tuhan, aku siap melayani. Tapi, satu permintaan. Aku gak pernah punya minta apa-apa di dunia ini, Tuhan. Hanya satu. Untuk kali ini, yang aku minta hanya. Keselamatan kedua orangtuaku. Sudah enam tahun aku berdoa. Aku tidak pernah gak menangis berdoa. Orangtuaku adalah orang-orang yang saya cintai. Saya gak mau, saya ada di sorga, tapi kedua orang tua saya di neraka. Saya gak mau, Tuhan. Nah, saya berdoa, dan saya bilang sama Tuhan, besok hari Minggu, Tuhan. Kalau kedua orang tua saya duduk di bangku gereja, aku siap melayani Tuhan. Dan selama satu bulan, saya hanya cerita. Saya gak ngajak ke gereja, enggak. Saya hanya ceritakan, oh kemarin saya menolong orang, Bu. Saya menolong orang yang keseluruhan. Buji Tuhan, saya kejar-kejar. Setan itu saya kejar-kejar. Itu pun gak ada reaksi apa-apa. Hanya, oh iya ya, bagus ya. Cuma hanya itu aja, responnya. Saya ceritakan juga, ketika saya dipukul oleh teman kerja, gimana saya menghadapinya dengan bijaksana. Karena saya mengandalkan Tuhan, dan saya percaya, mengedepankan kasih Tuhan, saya tidak dendam. Malah dia dapat hukuman, saya dapat fasilitas baru. Di dalam, di perusahaan itu. Nah gitu. Ya kan saya harus buktikan, saya sebagai anak Tuhan. Yang mukul saya itu orang Kristen, tapi karakternya seperti anak hantu, bukan anak Tuhan gitu. Nah itu. Dari situ saya, akhirnya dia minta maaf sama saya, kami perlukan, sejak itu dia baik, dan dia mulai banyak belajar dari saya. Puji Tuhan, pada hari Jumat, karena menjelang hari Minggu, Jumat malam Minggu, jam 12 malam, saya baru pulang, dari ngobrol, karena saya dulu pernah disempat, diminta jadi ketua karang taruna, kayak ngobrol anak-anak muda gitu. Pulang, jam 12 malam, tepat saya pulang, terus saya berdoa. Semua sudah tidur. Ibu saya sudah tidur, jadi sepi, tidak ada orang, saya matikan lampu, lalu saya berlutut, di ruang tamu. Di situ saya berdoa. Nah saya berdoa. Saat saya berdoa, saya menyanyi, saya menyembah Tuhan, terbayang di pikiran saya, roh kudus membawa pikiran saya, untuk membayangkan, kalau saya berada di sorga, dengan suasana sukacita, di sebuah taman, mungkin saya bisa mengagumi suasana, sukacita, dengan keindahan-keindahan, kemuliaan Tuhan, yang luar biasa, tapi mata saya, harus melihat neraka, jauh di sana, menaruh kedua orang tua, saya disiksa di neraka. Saat itu saya menangis. Saya berdoa, dan saya menangis. Saya menangis. Tuhan, aku gak rela. Aku pegang, janji firmanmu, kalau satu orang percaya, kepada Yesus, maka seisi rumah tangganya, akan diselamatkan. Itu janjimu Tuhan. Aku percaya, itu akan diberlakukan, dalam keluarga ku, akan digenapi, di dalam hidupku. Saya doa begitu, saudara. Ibu saya mimpi. Malam itu, ibu saya mimpi, dan ibu ceritanya, dalam mimpi itu, ibu suatu tempat, yang sangat gelap, ketakutan, gak bisa melihat, siapa-siapa, tapi sayut-sayut, dia dengar suara nyanyian. Itu saya lagi penyembahan, dia lagi, di ruang tamu. Nah, ketika, saya mulai berdoa, rupanya, ibu saya katanya, tidak ada bintang, melihat ke atas, ada satu cahaya, ada satu bintang. Ini merasa heran loh, biasanya bintang itu banyak, seharusnya bisa terang, sedikit lah. Ini kok gak ada bintang, kok cuma satu. Ternyata, secepat itu, bintang ini bergerak, turun, jadi semakin besar, semakin besar, jadi kaget, ibu saya, loh, 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 makin besar, makin besar, oh, ternyata turun bintang ini. Nah, seiring dengan turunnya cahaya itu, lokasi tempat ibu saya berdiri, itu, kelihatan itu, sebuah taman, yang indah sekali, dengan bunga-bunga, yang mulai bermekan. Dengan aroma yang harum. Nah, sementara cahaya itu, semakin terang, semakin terang, ini semerbak aroma bunga, loh, sampai heran loh, kok si alah pengeran, itu, itu bahasa ibu saya itu. Kok si alah pengeran, aku ada di mana, ini suatu tempat, yang sangat indah sekali, di dunia, nggak ada tempat seperti ini. Nah, sementara dia terheran-heran, ternyata, semakin terangnya, semakin menyilaukan. Sehingga menyilaukan, hampir tidak nampak lagi, taman itu, dan ternyata, cahaya itu semakin dekat, dengan bumi, dengan ibu saya, gitu. Nah, ternyata cahaya itu turun, ibu saya, tapi dia bilang aneh, kok, nggak terasa panas, kalau ini bintang kayak matahari, kan harinya panas, tapi ini nggak panas. Lalu cahaya itu turun, 10 meter jarak, di depan ibu saya, gitu. Nah, begitu turun menyentuh bumi, rupanya, cahaya itu, membias. Jadi, tinggal sosok, sosok yang masih bercahaya, tapi nggak seterang itu, gitu. Taman, udah kelihatan biasa, nggak terang, nggak menyilaukan lagi, tapi, sosok ini masih, begitu diperhatikan, ibu saya melihat terheran-heran, ini apa. Ternyata dilihatnya itu, saya sedang berlutut, sambil menangis, kedengaran suara saya, saya lagi meraung, sama Tuhan menangis, untuk supaya kedua orang tua saya, diselamatkan oleh Tuhan. Itu didengar oleh ibu saya. Tapi saya bercahaya, saya pakai jubah putih, saya dilikupi oleh cahaya, wajah saya pun bercahaya, air mata saya jatuh, itu seperti kayak bintang jatuh, saya diliputi oleh, cahaya terang, tapi saya nangis gitu, itu yang disaksikan oleh ibu saya. Dia melihat, dia kepengen datangi saya, tapi nggak bisa mengangkat kakinya, sampai dia nyari-nyari orang mana, nggak ada orang ya, tolong angkat, aku pengen meluk anakku, imam, ini ibu, tapi saya nggak bisa, nggak bisa bergerak. Dia bilang, dia nggak dengar, saya nggak dengar, dia manggil-manggil, saya asik berdoa, saya berdoa dan berdoa, sambil nangis, sambil meraung saya kepada Tuhan itu. Nah, jam 4.04, saya di bel, karena saya janjian mau ke Surabaya, pagi-pagi, jadi saya bangun duluan, kemudian saya berangkat ke Surabaya. Nah, sore jam 4, hari Sabtu, saya pulang dari Surabaya, rupanya ibu saya sudah di ruang tamu. Kaget saya, duh, tungguin ibu, kok santai-santai di ruang tamu? Ibu bilang, dari mana sih nak? Kamu udah bilang kemarin, udah pamit. Alamu ke Surabaya, ngawani sih sis. Oh, nah ternyata, di situ ibu saya langsung nanya, Yus, besok, im, besok kebaktian di gereja jam berapa nak? Saya terkaget, saya nggak merasa mengajak ke gereja, kok tiba-tiba, saya hanya cerita tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan yang dilakukan Tuhan dalam hidup saya, kok sekarang tiba-tiba ibu nanya, kebaktian. Saya terbengong sampai ibu saya, mengulang lagi memanggil saya, im, iya bu, iya, biasalah bu, jam 4 sore, kita ibadahnya, untuk sementara ini, oh gitu, bapak sama ibu mau ikut ke gereja besok, itu yang diucapkan. Saya lebih terheran lagi, lebih pengong lagi. Lalu, ibu saya bilang, tadi malam kamu sembahyang, anakku, iya, ibu mimpin, nah, diceritakanlah mimpinya. selesai menceritakan mimpinya, bapak mau ke gereja, saya tanya. Bapakmu yang ngajak, oh saya langsung jemput bapak di belakang, mana bapak ada di belakang? Saya panggil bapak lagi, malu-malu bikin bangku, ya, membagusi bangku, dipaku gitu. Pak, taruh martilnya, taruh, ayo kita ke depan dulu. Saya panggil bapak, saya ajak ke depan, saya ajak duduk, lalu saya mau ambil alkitab. Lalu saya sedikit menjelaskan tentang arti mimpi, kenapa ibu melihat mimpi seperti itu? Saya pun sambil terheran-heran, saya menceritakan, inilah Tuhan, inilah kebesaran Tuhan, yang sedang ditunjukkan dan dibuktikan kepada ibu. Aku kan orang pertama yang dipanggil Tuhan untuk diselamatkan. Maka ditunjukkanlah, bahwa aku bukan orang yang hidupku sudah berharga, hidupku milik Tuhan. Hidupku menjadi manusia berharga dan mulia di pengandangan Tuhan, itu kata Firman. Maka, aku gak pernah takut apapun. Pernah di Kalimantan sampai jalan, 4 kilo di tengah hutan, belantara jam 3 pagi, aku gak takut, aku jalan. Karena terpaksa harus aku pergi hari itu, untuk menghindari masalah. Dan itu saya ceritakan. Ini gak terjadi apa-apa. Orang bilang, orang cerita lokasi itu pernah terjadi pembunuhan, pernah terjadi orang dimangsa binatang buas. Tapi saya puji Tuhan, saya nyanyi-nyanyi memuji Tuhan di hutan itu. Saya jalan raya sih, tapi pohon-pohonnya itu masih, masih asli hutan Kalimantan. Kanan-kiri jalan, karena banyak proyek berkaminan. Aminah. Ya, gak terjadi apa-apa gitu. Saya ceritakan juga sama mereka. Ini Tuhan sedang memunjukkan, membuktikan gitu. Kepada Bapak dan Ibu. Ini tanda bahwa Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Bukan hanya aku yang diselamatkan. Karena saya ceritakan sama mereka, inilah doaku selama ini. Selama ini aku berdoa, selalu menangis, walaupun aku jauh darimu. Aku berada di Kalimantan sana. Aku melayani Tuhan di gereja. Tapi aku kalau berdoa, aku nangis. Aku merindukan namamu, nama Bapak, nama Ibu. Dicatat dalam buku kehidupan di sorga. Itu yang aku selalu doa, aku minta sama Tuhan. Akhirnya saya pastikan lagi, apakah benar memang sudah yakin Bapak sama Ibu? Iya nak, Bapak sudah yakin. Karena selama kita hidup baru, inilah yang kita alami. Di dalam agama kita yang lama, kita nggak pernah ngalami apa-apa. Kita nggak pernah ngalami terjadi apa-apa. Tetapi justru karena doamu, Bapak dan Ibu, bisa melihat sesuatu yang mengherankan seperti ini. Ini berarti, apa ini yang namanya hidayah? Ya hidayah dari Tuhan Yesus. Iya betul, inilah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, keajaiban Tuhan yang sedang ditunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Sehingga akhirnya saya bukakan Alkitab, saya bacakan satu ayat, Yohannes 14 ayat 6. Apulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Saya jelaskan dikit, kemudian saya langsung ajak mereka. Terus gimana caranya nak, kami ini percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen. Kita berdoa, Bapak Ibu, lupakanlah semuanya, tinggalkanlah masa lalu, kita masuk ke dalam masanya Tuhan. Kita masuk ke dalam rencana Tuhan, kita serahkan hidup kita, dan minta Tuhan hadir, masuk di dalam hidup kita, menjadi Tuhan, dan Raja, dan Juru Selamat dalam hidup kita, sampai selamanya. Jadi saya sendiri yang tuntun, kedua orang tua saya untuk terima Yesus. Dan puji Tuhan, besoknya hari minggu, kami ibadah. Pas kami baru datang, pendeta saya, saya disikut begini, kaget. Pendeta saya yang kaget. Yesus. Aku kaget loh, melihat Bapak sama Ibumu bisa kebaktian. Pak, Bapak khotbah nanti, setelah khotbah, panggil aku ke depan, aku mau bersaksi. Oh ya, baik-baik-baik. Semangat sekali Bapak pendeta khotbah. Langsung selalu saya khotbah, langsung saya diundang. Disitulah saya buat pernyataan di hadapan Tuhan. Langsung saya buat pernyataan, hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan Bapak Gembala. Seperti yang saya ikrarkan, hari Senin yang lalu, hari Minggu yang lalu. Bahwa besok Tuhan, hari Minggu besok, kalau kedua orang tuaku, Bapak Ibuku yang aku cintai, mereka duduk di bangu gereja. Aku siap tinggalkan semuanya. Untuk melayani Tuhan. Dan sekarang sudah dibuktikan oleh Tuhan. Di hadapan jemaat, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, saya mengambil keputusan hari ini, saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Menjadi milik Tuhan, saya siap belajar untuk melayani. Di situ saya hampir enggak bisa menyelesaikan kata-kata, saya ceritakan kepada jemaat, bagaimana saya selalu berdoa dan bergumul, dan saya percaya dengan janji Tuhan, dan janji itu benar-benar digendami. Di depan mata jemaat semua yang hadir, saya sambil berjuculan air mata, saya ceritakan itu, rasa bahagia saya, saya menangis, semua jemaat ikut menangis, Bapak Ibu pendeta kami pun ikut menangis, lalu kami didoakan rame-rame. Bersama dengan kedua orang tua saya. Saya telpon bos, untuk mengundurkan diri, saya persiapan harus masuk sekolah Alkitab. Bos saya perempuan, bisa dibayangkan saudara, saya yang diandalkan satu-satunya, mau mendirikan restoran internasional. Karena rencana hari itu, saya mau diberangkatkan ke Bali, di Hotel Horizon, untuk belajar tata buka, mendalami tata buka, rencana mendirikan restoran, itu nanti ada menu Jepang, karena daerah pariwisata. Dan juga banyak Pertamina itu, orang-orang, banyak bekerja di sana. Jadi itu rencana. Menu Eropa, itu saya belajar masaan Cina, masaan Eropa, masaan Cina saya pernah, sempat satu tahun, megang, mengantar turis lagi ke pedalaman. Saya bagian perlengkapan dan juga kokinya. Jadi hari itu. Dan puji Tuhan, hari itulah, kedua orang tua saya, dan kesaksian, keajaiban yang dialami oleh kedua orang tua saya, begitu orang tua saya sudah kenal Tuhan, saya masuk sekolah Alkitab, saya beranikan diri merombak, merubah tradisi-tradisi yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Tradisi orang Jawa Timur, ketika menghadapi, kami kan dekat dengan keraton Mojopait, Gerowulan, Mojokertop. Jadi tradisi Hindu masih dijalankan. Selalu banyak sesajen. Merti adik saya menikah, menikah duluan adik saya, saya ceritakan kepada ibu saya, karena adik saya Kristen, dia sudah ikut Tuhan, sudah menikah dengan cara diberkati. Dengan orang Kristen. Saya rombak. Dan puji Tuhan, Bapak-Ibu saya bersedia, terbuka hatinya, untuk dirubah. Tidak lagi mengandalkan apa yang ada di dunia ini, membawa sesajen persembahan kepada kuasa kegelapan, roh-roh penguasa penunggu, saya ajarin kedua orang tua saya. Kok jadi kayak kata-kata nenek moyang dulu ya, besok yang anak rejani jaman, kebo bakal nyusu gudel katanya. Orang tua belajar kepada anak. Tentang Tuhan itu saya ngajarin orang tua saya. Dan puji Tuhan, Bapak-Ibu saya bersedia meninggalkan semua. Yang terakhir, acara Pesta Keluarga, itu ketika saya menikah. Halo. Pak Imam. Halo. Ya, sebentar ya teman. Teman-teman sebentar, karena lagi ada gangguan nih. Ya, kita coba hubungkan kembali kepada beliau, Pak Imam. Karena kelihatannya ada telepon yang masuk, sehingga beliau harus terjedah sejenak dengan apa yang beliau bisa sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Begitulah sebagian kisahnya di mana Tuhan Yesus menyatakan diri bahkan mujisa Tuhan dinyatakan. Jadi, yang seperti saya katakan selalu bahwa Tuhan Yesus bukanlah Tuhan huruf-huruf atau kita di dalam Kristus tidak mempercayai huruf-huruf tapi mempercayai fakta kejadian. Kita orang mengalami apa yang sebenarnya di dalam Tuhan. Baik kasihnya maupun kuasanya kita bisa alami dengan nyata dengan pasti. Kalau sesuatu yang tidak bisa dialami dengan pasti, sesuatu yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa nyata di dalam hidup ini, maka saya sarankan Anda untuk coba belajar kembali tentang tentang perjalanan iman. Siapa tahu Anda sedang tertipu oleh kuasa kegelapan karena Iblis ini memang adalah Bapak Pendusta. Dia senang sekali untuk menipu orang. Dia memutarbalikan segala kebenaran dan kebenaran yang bukan kebenaran yang dia tawarkan kepada manusia. Tetapi kalau Anda mengalami Tuhan, Anda akan menjadi yakin daripada hanya sekedar mempercayai huruf-huruf, mempercayai kata-kata. Ini penting untuk kita perhatikan supaya kehidupan kita benar-benar bisa berjumpa, terhubung dengan Tuhan yang benar. Kita coba tolong dihubungkan dulu. Nanti kita sementara hubungkan dulu dengan narasumber karena sinyal di tempat narasumber sedang drop kita lagi upayakan kembali supaya bisa segera terhubung. sinyal memang seperti ini seringkali naik turun seringkali tidak stabil atau bahkan mungkin kadang-kadang bisa hilang sama sekali. Kita berusaha ya teman-teman kita berusaha kita optimalkan dengan semampu yang kami bisa lakukan agar kendala-kendala bisa bisa diselesaikan. Ya di tempat narasumber sedang drop sinyalnya sedang sedang tiba-tiba mengalami mengalami satu hal yang penurunan signal. Ya kita akan hubungkan dulu coba hidup ini singkat hidup ini dengan waktu yang singkat itu penting sekali untuk kita memperhatikan apa yang namanya nilai apa yang namanya kekekalan. kekekalan kekekalan itu hanya bicara dua kalau tidak bicara hidup yang kekal penghukuman yang kekal karena tidak ada tempat yang lain di sana orang tidak ada tempat ketiga tidak ada tempat yang untuk seperti di dunia ini jadi kalau Anda tidak menuju kepada kehidupan kekal Anda menuju kepada kehidupan Anda menuju kepada kebinasaan Anda menuju kepada hukuman kekal sebab itu pastikan baik-baik keselamatan yang sedang Anda cari kalau kita melihat bahwa keselamatan itu merupakan hal yang utama keselamatan itu menjadi suara kita setiap hari kita di kendaraan kita menggunakan sabuk keselamatan kita menggunakan P3K kita di di berbagai tempat kita mengutamakan keselamatan jadi jangan main-main karena kalau Anda tidak selamat betapa ngerinya hidup manusia dan kalau Anda sampai masuk ke dalam penghukuman tidak ada lagi jalan keluar maka pastikan dirimu sudah bertemu dengan Tuhan yang benar karena hanya Tuhan yang benar yang bisa menyelamatkan kita ya hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita oleh sebab itu teman-teman pastikan dirimu jangan mau tertipu dengan iblis yang cuma berdasarkan mungkin keyakinan dari orang tua keyakinan dari dari apa yang diimani oleh orang tapi Anda sendiri tidak mengalami Tuhan carilah Tuhan di dalam hidup ini kita dari pagi sampai malam kita menyuarakan keselamatan selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam selamat tidur selamat makan semua selamat itu menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah hal yang utama hal yang dicari oleh semua orang hal yang diusahakan oleh semua orang tetapi yang menjadi menjadi hal yang begitu menyedihkan untuk kekekalan manusia tidak pikirkan keselamatannya kembali lagi pembodohan terjadi oleh setan setan ingin supaya manusia tidak selamat setan menganggap setan menaruh satu pemikiran supaya manusia mengabaikan keselamatan jadi lupa dengan keselamatan padahal keselamatan itu merupakan satu hal yang begitu penting ya di dunia ini kita semua kita usahakan selamat selamat makan ya kalau keselak ikan keselak tulang ikan aja kita bisa bahaya nah marilah kita cari keselamatan kita dengan sampai kita menemukan Tuhan yang benar di dalam hidup ini oke kita sudah bisa tersambung kembali dengan narasumber ini minta maaf ini saudara karena memang sinyal ini memang satu problem yang di luar kendali kami kadang dia bagus kadang dia stabil kadang dia tiba-tiba hilang kadang dia lemot ya ini sudah terhubung kembali oke pak pak imam halo saya dengar saya dengar ya silahkan pak saya dengar bagian terakhir apa yang mau sampaikan iya yang saya sampaikan tentang akhirnya itulah yang menjadi sukacita kami bahwa kedua orang tua saya akhirnya mau dibaptis dan menjadi anak Tuhan jadi itu keputusan itu keputusan saya akhirnya saya pamit sama bos saya untuk tidak kembali bekerja ya bos saya sampai nangis-nangis ini gak main-main saya pindah kerja ini ya saya kerja buat Tuhan jadi mau gak mau itu keputusan saya dalam puji Tuhan saya bisa merubah tradisi yang tadi saya ceritakan tradisi orang tua kami dari nenek moyang ya puji Tuhan sudah jadi anak Tuhan tidak lagi menggunakan sesajen-sesajen bahkan bapak saya semua keris-keris yang setiap bulan suruh dimandikan nah itu saya hentikan semua saya buang semua kerisnya saya bakar saya buang dan puji Tuhan kedua orang tua saya dua-dua mengalami keajaiban Tuhan tahun 97 tahun 90 mereka terima Tuhan Yesus dibaptis tahun 7 tahun kemudian saya di tempat pelayanan saya dikabari bapak saya saya sakit nah ketika saya pulang enteng dengan ringan kaki saya berpikir paling saya bawa ke dokter sebentar sudah saya tinggal ternyata begitu saya di rumah banyak orang berkumpul kata ibu saya sudah dua hari siang malam ya bapak saya dalam kondisi keadaan dibilang sakaratul maut ya napasnya sudah tinggal diubun-ubun juga jarang-jarang bicara udah gak bisa nelen air setetes pun gak bisa kata dokter kumpulkan semua anak-anak tetangga saya itu mantri kesehatan juga menyarankan sama dengan dokter kumpulkan semua anak-anak karena sudah gak ada harapan lagi tinggal menunggu hari paman saya sudah dua hari dua malam tidak pulang nungguin di samping kepala bapak saya saya kaget dan saya langsung menangis tapi saya marah karena saya baru diberitahu itu saya tabrak semua saya marah semua kakak saya ibu saya gitu jadi habis saya marah-marah sambil nangis saya kumpulkan kakak saya jadi kakak saya ini masih muslim waktu itu yang masih muslim kakak saya nomor dua dia menikah dulu dengan orang muslim jadi nah langsung saya panggil semua ngumpul kita doa saya ajak berdoa saya serahkan sama Tuhan saya bilang sama Tuhan doa yang tidak ada satu menit itu doa singkat hanya menyerahkan Tuhan Bapak saya milikmu namanya sudah terdaftar dalam kerajaan sorga kalau memang ini waktunya Bapak saya harus pulang ke pangkuan Bapak di sorga kami ikhlaskan Tuhan angkat bebaskan dari penderitaan dunia ini tapi kalau belum Tuhan berikan aku petunjuk dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin ketika kami amin kami semua berdiri mengelilingi tempat tidur Bapak saya ibu saya tidak berdiri duduk duduk di kursi yang pendek kemudian kayak berlutut gitu ternyata tidur diajak doa sebentar kok tidur lalu saya bangunkan ibu saya bangun ibu saya bangun itu kayak orang kaget khawatir dan takut saya tangan-tangan saya ditarik ditariknya Yus Bapak Muna Yus Bapak Muna ada apa bu ya ibu perusahaan mimpi katanya nah ibu tidur gak ada satu menit kok bisa mimpi iya nak tadi ada orang mati dibawa ke kuburan orang satu kampung pada ngantar ke kuburan itu di dalam mimpinya diberi penglihatan oleh Tuhan sebuah mimpi sebuah tanda lalu ibu saya nanya siapa yang mati nak oh Pak di sebelah sana gitu saya pun terheran kaget dan heran loh gak ada satu menit tidur kok bisa mimpi seperti itu saya ingat dalam doa saya tadi Tuhan berikan aku petunjuk dan langsung saya langsung saya tangkap ini pesan Tuhan saya bilang sama ibu saya sambil saya ngebrak tempat tidur bu Bapak belum waktunya mati berangkat ke rumah sakit cepat siapkan baju-bajunya saya dipeluk sama kakak saya nangis ikhlaskan deh ikhlaskan saya pastikan kakak saya Kak aku adikmu gak aku adikmu gak iya iya kan adikku kan adikku aku sudah nangkep Bapak belum waktunya mati kita selamatkan dia aku mau selamatkan Bapak bapak ke rumah sakit harus dirawat oh iya 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 itu yang baru kami berangkat tetangga berdatangan itu pada teriak-teriak semua percuma percuma kayak gitu bawa ke rumah sakit dari kemarin dokter udah bilang gini-gini ibu saya bingung saya bilang ibu jangan denger kata orang tapi denger kata Tuhan ada Tuhan di tengah kita berangkat ke rumah sakit di rumah sakit langsung di UGD ditangani dirawat dironsen hanya perawatan 4 hari semua tuntas ditangani oleh rumah sakit langsung saya bawa pulang puji Tuhan saya rawat sendiri di rumah 3 hari kemudian Bapak saya jalan-jalan dan mulai bisa makan ini makan itu makan ini dan puji Tuhan sehat sembuh sehat sampai kemarin tanggal itu genap usianya 102-30 hari tanggal 19 Juli itu KTP Bapak saya lahir 19-19 19-19 itu kelahiran Bapak saya puji Tuhan diberikan umur panjang selama setelah Bapak saya sakit Bapak selalu menjadi pendoa saya setiap bangun tidur tengah malam tidur siang Bapak saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus dan masih ke gereja sudah sangat tua sekali sudah 100 tahun masih ke gereja kebetulan puji Tuhan gerejanya pindah di kampung kami Bapak Gembala kami jaraknya 400 meter dari rumah jadi Bapak saya bisa ke gereja dekat dan itulah yang dialami oleh Bapak saya Ibu saya sebelum dipanggil Tuhan 8 tahun yang lalu pagi-pagi dibangunkan bilang sama kakak saya dan Bapak saya jadi duluan Ibu saya dipanggil Tuhan Ibu saya bilang kamu jangan sedih anak jangan takut Pak aku sudah dijemput sama malaikat kata Ibu saya Ibu saya dijemput pagi-pagi jam subuh jam 5 pagi bilang kalau Ibu dijemput oleh malaikat suruh anak-anaknya semua jangan nangis jangan takut nanti kita ketemu di sorga malaikat bilang seperti itu jangan takut bawa bajuku sama jelimutku yang putih bajuku yang putih itu kenakan di tubuhku habis itu terus dia koma sampai jam 3 sore baru kembuskan nafas yang terakhir itu Ibu saya Pak saya juga mengalami muqtisa Tuhan dua-dua itu menjadi berita di kampung kami ya bahwa kajaiban Tuhan terjadi di di desa kami itu heboh semua orang mendengar saya berdoa supaya menjadi kesaksian bagi kampung kami jadi itulah jadi kesaksian saya saya akhiri dengan dengan saran kepada semua anak-anak Tuhan kepada orang-semua orang Kristen karena saya sudah belajar selama saya di Sumatera ini dari tahun 2003 saya mengembalakan di Sumatera ini saya sudah banyak belajar di sini saya nangkep visi dari Tuhan apa yang harus saya lakukan saya kerjakan puji Tuhan saya sudah bawa menangkan banyak orang yang bahkan artifis mecit saya saya bawa sampai dia ditarik-tarik sama keluarganya dihilangkan tapi dia mencari-cari saya lewat telepon saya sarankan dia dan puji Tuhan saya yakin dia sudah jadi hamba Tuhan sekarang walaupun kami terpisah dan puji Tuhan saya banyak melayani jadi jemaat saya sempat dari berbagai suku orang Padang ada orang Sunda ada dari semuanya dari muslim orang Jawa orang Banjar pernah ya puji Tuhan orang Banjar ini perang sama saya puji Tuhan dia kalah dia menyerah dia menyerah ya sudah akhirnya dia menyerahkan diri untuk terima Yesus jadi ada saran saya begini karena saya sudah belajar ternyata Tuhan Yesus datang ke dunia itu membawa kerajaannya jadi saran saya kepada pendengar saya yakin ada banyak orang-orang yang bukan Kristen nonton siaran saya kesaksian saya ini saya mau sampaikan kepada anda semua yang belum percaya kepada Tuhan Yesus kenapa saya mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus saya tinggalkan agama saya karena Tuhan Yesus yang merubah hidup saya yang menjadi tidak berharga menjadi manusia yang sangat berharga bahkan menurut Terman Tuhan nilai hidup saya lebih besar dari semua harta benda yang ada di seluruh dunia ini saya menjadi orang yang paling berharga dan saya menerima hidup yang kekal itu keyakinan kami dan perlu saya tegaskan bahwa Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia dia adalah Allah yang menyelamatkan kita manusia datang ke dalam dunia mendirikan kerajaannya kerajaan Tuhan Yesus Kristus ditegakkan di bumi karena itulah yang ilahi bukan dongeng bukan sejarah manusia biasa tetapi ini sejarah ilahi dimana kerajaan Tuhan kerajaan sorga dibawa ke dalam dunia supaya semua orang diselamatkan sebagaimana amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri dan Tuhan Yesus adalah karakter sorgawi karakter ilahi dia tidak berdosa tetapi dibuat menanggung dosa dia manusia yang tidak dosa manusia yang suci kudus tapi dia harus memikul kutuk manusia di kayu salib itu artinya dia kenapa dia mati digantung kayu salib karena sudah dinubuatkan bahwa dia menanggung dosa semua orang penyakit kita yang dipikulnya sehingga persenjiannya darahnya yang tertumpah di kayu salib itu menyembuhkan maka yang dia ajarkan itu karakter sorgawi agama banyak agama mengajarkan banyak kebenaran kebenaran tetapi tidak menjamin keselamatan tapi Tuhan Yesus tidak mendirikan agama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia membawa keselamatan membawa berita sorga dan memberikan pengajaran pengajaran sorgawi bahasa kerajaan cara hidup kerajaan hidup dengan cara yang benar kalau di agama yang lain orang berusaha baik karena takut masuk neraka orang berbuat baik berbuat menjadi orang salah karena dia takut masuk neraka tetapi di dalam Tuhan itu berbeda tidak dalam Tuhan Yesus karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan maka kita melakukan kebenaran kita hidup di dalam rencananya kita hidup di dalam kerajaannya kita harus belajar ini khusus bagi anak-anak Tuhan semua orang-orang yang percaya kita harus mulai hidup dengan standar kerajaan Tuhan Yesus Kristus hadapi semua masalah dengan cara yang benar karena inilah pelayanan saya selama ini saya banyak counseling bahkan mulai dari orang biasa sampai dua hari di rumah keluarga camat bahkan seorang bupati saya layani di Nias Barat saya melayani saya tidur di rumah bupati walaupun saya sekolah tidak tinggi tetapi di dalam Tuhan saya mengajar mereka untuk bagaimana mengalami mujizat Tuhan ibu bupati itu yang tadinya harus dioperasi sama dokter batal operasi karena saya ajarin dia untuk memperkatakan iman percaya kepada kuasa kesembuhan yang diberikan dianugerahkan oleh Tuhan dan saya menemukan dua kali orang yang dibawa setan yang satu masih hidup karena dibawa setan dibawa ke kerajaan iblis saya panggil saya teryakin saya gunakan senjata Allah di Alkitab kita diajarkan senjata Allah gimana cara menghadapi musuh hadapi dengan cara yang benar karena manusia bukan musuh yang menjadi musuh kita itu iblis setan yang harus kita hancurkan yang harus kita lawan kita patahkan pekerjaannya dengan senjata Tuhan kalau semua pekerjaan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan saya pernah melawan 70 roh di kota Jambi tepatnya di tengah kota ya 70 roh yang mengganggu seseorang dan puji Tuhan saya bisa tundukkan dia ya karena ada kuasa Tuhan karena Tuhan Yesus saya gak punya orang melihat saya punya ilmu ilmu dari mana ya dari Tuhan saya pernah ditanya sama orang yang cari ilmu Bapak sepertinya punya ilmu iya saya punya saya bilang tapi akhirnya saya terangkan bahwa kris sendata saya itu kris saya bilang dirikirannya krisnya orang Jawa enggak bukan kris apa Pak kristos saya bilang Tuhan Yesus kristos itulah senjata saya itulah kuasa yang saya miliki di dalam dia keajaibannya itu yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dia bisa mengalahkan setan ya puji Tuhan dan saran saya kepada semua anak-anak Tuhan mulai belajar yang benar hadapi semua masalah dengan cara yang benar kita semua memang diuji diizinkan dicobai oleh iblis karena firman Tuhan dalam Jakobo 1 versi 12 berbagialah orang yang bertahan dalam pencobaan apabila tahan uji maka dia akan menerima makota yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan jadi Tuhan uji kita supaya kita naik level iman kita semakin naik semakin tinggi ke dalam ketinggian surgawi sehingga kita semakin melekat dengan Tuhan seperti yang diharapkan oleh yang ditulis oleh Musa dalam Masmur pasal 91 ya hatinya melekat dengan Tuhan itu dan itu yang harus kita miliki karena kita ada dalam rancangan Tuhan ya dalam Rasul Paulus katakan mereka yang dipilih dipanggil dijadikan serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus Tuhan dan mereka yang dipanggilnya dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya dimuliakannya akhir hidup kita akan dimuliakan Tuhan tapi kita harus mau dibenarkan ini nasihat khusus buat semua anak-anak Tuhan dalam menghadapi masalah menghadapi persoalan apapun Tuhan Yesus pasti berkarya dengan cara yang benar Injil Matius fasal 13 ayat 11 ya kepadamu Tuhan bercara kepada murid-murid kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga tetapi kepada mereka yang sudah mendengar perumpamaan Tuhan tidak jadi rahasia kerajaan sorga dianugerahkan kepada orang-orang yang punya karakter murid yang mau belajar yang mau bertegun yang mau kenal Tuhan secara pribadi mengalami Tuhan dalam hidupnya dipenuhkan di dalam kehidupannya maka kita akan dibuat luar biasa menikmati kemustahilan keajaiban terjadi di dalam kehidupan kita ini yang bisa saya sampaikan untuk semua anak-anak Tuhan tolong mulai belajar mulai berbuahkan pengendalian diri untuk tidak mudah memponis orang untuk tidak mudah mengumpat memaki menguasai mengendalikan lidah kita itu hikmat yang harus kita perlukan minta belas kasihan Tuhan untuk dipenuhkan dalam hati dan jiwa kita sehingga kemanapun kita melangkah kita menjadi berkat bagi banyak orang kemanapun kita pergi ada seorang yang pernah dikutuk yang gak bisa menikah ini yang salah satu yang saya layani di kota Jambi umur 40 tahun dia pegawai negeri seorang sarjana di dinas pertanian tapi dia susah mendapat jodoh setiap mau nikah batal setiap mau pesta tidak jadi setiap mau mendapat jodoh gagal lagi gagal lagi dan gagal lagi sampai ketemu saya puji Tuhan saya konseling saya layani satu bulan kemudian setelah saya doakan saya bilang sama Tuhan dia sudah dipulihkan hatinya siapkan jodohnya puji Tuhan sebulan kemudian dapat jodoh dan saya ikut mengawal acara pestanya sampai selesai dan sekarang sudah punya anak satu puji Tuhan jadi itu pelayanan kami dan luar biasa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita ketika kita mau belajar saya belajar nah puji Tuhan saya belajar di Jakarta dengan KCC Kingdom Community Center kerinduan saya ke depan saya akan membuka pemuritan untuk mempersiapkan banyak generasi ini harus di bukan Tuhan pada akhir zaman akan memanggil banyak penuai-penuai bukan hanya para pelayan Tuhan para pendeta semua orang yang percaya harus melayani Tuhan baik secara pribadi baik dalam keluarga maupun dimanapun dia berada jiwa melayani Tuhan itu wajib karena itu yang dikelakukan oleh Tuhan Tuhan kan menjadi peta menjadi contoh teladan yang hidup yang diberikan Tuhan kepada kita dan itu tidak ada di agama yang lain tidak ada di agama yang lain jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahasa sorga musuh saja harus kita kasihi teorinya kan kita mengasihi orangnya setannya yang ada dalam dirinya kita hancurkan kita patahkan kita perangi dengan senjata Tuhan orangnya kita doakan kita minta belas kasihan Tuhan kita ampuni karena itu perintah Tuhan bisa tidak mengampuni bisa tidak memaafkan orang lain ketika itu kita lakukan kita sedang menggenapi kehendak Tuhan kehendak Tuhan tergenapi di dalam dunia ini melalui kehidupan kita saat kita melepaskan pengampunan kita menolong diri kita sendiri untuk lakukan firman Tuhan disitu kuasa Tuhan bekerja Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes versi 15 E7 jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah maka kamu apa saja kamu akan menerimanya itu sudah menjadi perjanjian Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan kita dan bagi orang saudara-saudaraku yang belum mengenal Tuhan ya coba perbandingkan karakter kehidupannya Yesus disebut sebagai manusia sempurna bahkan dulu ketika saya di Islam di Al-Quran Nabi Isa itu manusia sempurna dialah satu-satunya manusia sempurna bahkan dikatakan dia yang punya kuasa tertinggi di sorga di akhirat di sorga dia tertinggi nah kenapa gak dibikirkan gak dicari gitu dicari itulah yang bisa menentukan hidup kita berubah berubah dari karakter duniawi yang penuh dengan kejahatan kebohongan penipuan menjulumuskan kita ke dalam lembah kekelaman menghancurkan kita seperti kata Tuhan Yesus Yohanes 10 ayat 10 pencuri datang hanya untuk mencuri membunuh membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan ini yang harus dicari ini yang harus dikejar saya sarankan kepada semua pemirsa yang menonton siaran saya ini saya doakan supaya ketika engkau mendengar hatimu dijamah oleh Tuhan roh kudus bekerja saya akan berdoa semua orang yang nonton kesaksian saya ini yang melihat kesaksian saya ini hatinya dijamah oleh roh kudus jamah hati mereka supaya mereka juga mengalami seperti yang saya alami karena sejak saya kenal Tuhan sejak saya mengambil keputusan untuk terima Yesus saya tidak takut mati saya tidak takut menghadapi apapun saya tidak pernah khawatir mati sekarang mati besok sama saja saya tidak pernah takut yang penting hidup saya memberi buah seperti kata Rasul Paulus hidup adalah untuk dia bagi Kristus mati itu satu keuntungan makanya berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan ini yang beda lagi ini beda beda dengan kematian di luar Tuhan ini orang tidak pernah takut kita tidak pernah takut apa yang namanya kematian karena yang kita miliki sudah zoe kehidupan kekal itu sudah kita miliki dalam hidup kita sehingga kita tidak pernah takut tidak pernah takut apapun ya banyak gereja dibongkar dibangun lagi saya pernah memimpikan kasus itu bondo satu bulan sebelum kejadian Tuhan berikan saya mimpi dan mimpi itu terjadi tapi puji Tuhan setelah lepas kejadian itu ya puji Tuhan banyak gereja-gereja kecil jadi bangun gereja yang lebih besar lagi karena memang Tuhan tidak bisa dihentikan orang bisa merusak bakar gereja bisa Alkitab dibakar bisa karena Alkitab itu huruf yang mematikan tetapi roh yang menghidupkan ketika orang membaca dengan dipimpin roh kudus hatinya yang rindu dengan Tuhan hatinya dibukakan dia akan menangkap mengerti apa pesan Tuhan di dalam firmannya tapi kalau orang membaca Alkitab hanya ingin mencari kesalahan hanya ingin mencari kelemahan hanya ingin mengejek ya menguasai isi Alkitab hanya untuk mengejek kau tidak akan pernah lihat apa-apa tapi ketika hatimu rindu kebenaran kau berdoa sama Tuhan dengan bahasamu doa minta Tuhan bukakan kebenaran maka Tuhan akan tunjukkan yang ilahi itu akan turun karena ini yang diputuhkan oleh kita sebagai manusia diputuhkan maka kita belajar bagi anak-anak Tuhan saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sudah hidup di akhir zaman sudah saatnya kita mulai belajar hidup dengan standar kerajaan Tuhan Yesus Kristus gunakan bahasa sorga bahasa kasih kata-kata iman pikiran iman itu semua adalah bahasa sorga yang harus kita miliki dalam menghadapi situasi apapun gunakan senjata Allah mengucap syukur selalu dalam segala hal sekalipun kena musibah kena musibah pun tetap mengucap syukur justru disitu kita menggenapi kehendak Tuhan karena Tuhan firman Tuhan bilang begitu karena itu kehendak Allah mengucap syukurlah dalam segala sesuatu sebab itu kehendak Allah ya ketika kita bersyukur ya meskipun kita nah saya ngalami anak saya yang SMP mengalami saat kami lagi kesulitan saya ajak anak saya berdoa bersyukur hari ini Tuhan kami kami sehat kami ada dalam perlindungan Tuhan bahkan kami bisa nikmati makanan enak eh puji Tuhan terjadi muci jatuhan hanya hitungan satu jam kemudian setelah kami berdoa mengucap syukur padahal saya lagi kebingungan anak saya harus kembali ke Sumatera karena waktu itu sempat sekolah di Jawa ke Sumatera untuk ongkos berangkat ke Sumatera supaya bisa daftar SMA terkendala tapi puji Tuhan setelah saya ajak doa mengucap syukur satu jam kemudian langsung Tuhan kirim berkat anak saya keluarga saya bisa kembali lagi ke Sumatera ada masalah memang yang harus dihindari sehingga itu saya sempat tiga bulan di Jawa karena ada orang yang jahat padahal saya menghormatinya tapi orang itu jahat ingin mengganggu keluarga kami khususnya istri saya sempat saya usihkan di Jawa waktu itu padahal dia seorang aparat negara saya sangat hormati dia kasihan dengan keluarganya itulah caranya saya mengalah setannya kita hancurkan dalam nama Yesus kita perangi gunakan senjata Tuhan jadi nah ketika kita dipercaya oleh Tuhan kita diberkati dengan berkat yang berlimpah ada dua tujuan yang pertama Tuhan harus dipermuliakan melalui itu semua dan yang kedua ada orang-orang yang harus diberkati ini yang harus menjadi pegangan kita saya melihat saudara-saudara kita bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan ya banyak ya membicarakan tentang oh hamba Tuhan pakai barang mewah gitu bukan gak boleh ya bukan gak boleh gak ada yang melarang itu hanya tetapi apakah ada orang diberkati melalui apa yang kita miliki itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita ya orientasi hidup kita adalah kepada kerajaan Tuhan Yesus Kristus sehingga Tuhan semakin dimuliakan dan diatungkan dalam kehidupan kita amin demikianlah kesaksian kami ya kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi semua yang melihat dan terima kasih kepada Bapak Yusuf halo ya ya Pak ya terima kasih ya Tuhan luar biasa ya bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan Pak Imam Mukti sekarang Pak Imam Mukti sudah bernama Yusuf Imam Mukti ya begitu ya Pak ya nama Bapak saya saya ingin menjadi Yusuf Pak menjadi mahlannya Tuhan ya jadi generasi Yusuf yang akan menanggung generasi Yusuf nantinya ya itulah satu bukti bahwa di dalam Tuhan Yesus dia adalah Tuhan yang benar Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan manusia Tuhan yang menyatakan dirinya dia bukan sekedar huruf-huruf tetapi dia Tuhan yang membuktikan dirinya jadi kalau kita percaya bahwa dia adalah Tuhan kita harus uji ya apakah terbukti kasihnya apakah terbukti kuasanya kita harus alami baru kita bisa mengatakan dia Tuhan karena kalau tidak terbukti berarti kita mempercaya omongan orang kita mempercayai sebuah kitab kita mempercayai sebuah buku sedangkan huruf-huruf itu adalah huruf mati tapi kalau kita mempercayai kenyataan atau firman yang telah terbukti dalam hidup kita maka itu adalah suatu pembuktian bahwa itu adalah Tuhan yang benar dan Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya kepada Pak Imam kiranya teman-teman juga yang sedang dalam pencarian dalam persimpangan Tuhan Yesus menunggu Anda Tuhan Yesus bisa dibuktikan dan Tuhan Yesus itu harus dialami itu personal sekali iman itu personal sesuatu yang pribadi pribadi tiap-tiap pribadi ya tidak bisa berdasarkan orang tua berdasarkan keluarga kepercayaan keluarga terus kemudian kita ikut-ikut nggak bisa kita mau pergi menghadap Tuhan sendiri-sendiri ya tidak ada yang mau pergi menghadap Tuhan bareng-bareng kalau bareng-bareng itu kan karena terpaksa lewat satu kejadian ya itu memang tidak bisa dihindari nah alamilah Tuhan buktikan sendiri personal sifatnya pribadi supaya Anda tidak tersesat Anda benar-benar bisa terselamatkan kami mengasihi Anda semua siapapun Anda kami menyampaikan ini bukan supaya orang Kristen bertambah banyak supaya orang KTP Kristen bertambah banyak itu tidak penting itu tidak penting hanya menambah pekerjaan bagian catatan sipil menambah pekerjaan bagian administrasi negara membuat repot memindahkan memindahkan data dari Kristen dari dari satu agama ke agama lain tapi yang penting adalah kami memiliki belas kasihan Tuhan karena kami tidak ingin selamat sendiri kami tidak ingin masuk surga sendiri kami ingin supaya apa yang telah kami telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami bisa terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu bisa lebih sampai jumpa disati di dalam hidupته ter천ang jelást yang kalau